apa saja yang menjadi miftahu abu'abir rizqi kunci pembuka pintu-pintu rizqi diantaranya satu, al-istighfaru'inda kisahat Nuhayya AS istighfar tatkala Allah mengisahkan tentang Nabi Allah Nuhayya AS di dalam Al-Quran kalau ta'ala Allah berfirman فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ وَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْعَرًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَادٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Surah Nuh Ayat 10-12 Istaghfiru' mintalah ampunan kalian semua Rabbakum kepada Tuhan kalian kata Nabi Nuh Innahu karena sungguhnya Tuhan kalian itu karena Ghafaro adalah maha pengampun jangan pernah putus asa bagi kita untuk meraih ampunan Allah sepekat apapun dosa yang pernah kita lakukan sebesar apapun sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan yakinlah pasti Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya lebih luas dibandingkan murkanya rahmatullahi awsa'u min ghadabihi kata Rasulullah rahmatnya Allah kasih sayangnya Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya jangan pernah putus asa maka Mawlana Syekh Nazim selalu bilang come to me come to me datanglah kepada aku datanglah kepada aku lembutnya Mawlana Syekh Nazim mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang Rahman yang Rahim sifat Allah Ar-Rahman maha pengasih kepada seluruh makhluknya di dunia entah yang beriman ataupun yang tidak semuanya diberikan rizki oleh Allah Allah berikan kebaikan bahkan yang tidak percaya akan Tuhan Allah kasih rizki itu sifat Rahmannya Allah sedangkan sifat Rahimnya Allah dikhususkan kelak di surga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah lebih spesifik lagi maka seorang wali seperti Sultanul Awliya Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani tahu dari mana Sultanul Awliya para wali-wali di zaman itu mereka walaupun belum bertah bertemu dengan Mawlana Syekh Nazim seperti cicitnya Syekh Khalil Bangkalan Madura ada wali madhub namanya Cak Lilur Kiai Fathur Rahman beliau pernah ditanya sama jamaah Naqsyabandi siapa raja para wali saat ini beliau menjawab Syekh Nazim katanya pernah ketemu gak? gak pernah katanya lantas tahu dari mana para malaikat para wali-wali yang lain yang sudah bertemu beliau mereka mengabarkan bahwa raja para wali sekarang ini Syekh Nazim saat beliau masih hidup jadi Mawlana Syekh Nazim guru dan mertua Mawlana Syekh Islam di masa hidupnya beliau sebagai Sultanul Awliya beliau mengaplikasikan sifat-sifat Allah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ash-Shakur Al-Ghufur Ash-Shakur Allah yang banyak bersyukur kepada hambanya jadi kalau kita melakukan kebaikan Allah akan bersyukur kepada kita sekarang bagaimana jika Allah memberikan kebaikan kepada kita ternyata kata Allah sangat sedikit orang yang pandai bersyukur berdoa kita kepada Allah supaya masuk kategori orang yang pandai bersyukur apa doanya doa Rasul Allahumma j'alni saburan ya Allah jadikan aku menjadi orang yang penyabar jadikan aku menjadi orang yang pandai bersyukur jadikan aku menjadi orang yang tawadu rendah hati bukan rendah diri waj'alni kabiron fi a'yunin nas dan jadikan aku mulia agung dihadapan orang lain tanpa ingin diagungkan itu maknanya pakai doa itu insyaAllah Allah berikan keberkahan rahmat ketenangan jiwa istighfar karena Allah maha pengampun ketika kalian memperbanyak istighfar kepada Tuhan kalian yursilis sama alaikum midororo maka Allah akan menurunkan dari langit bukan langitnya yang diutus diturunkan ke bumi bukan memang lafadnya kalau diartikan seperti arti harfiah itu nanti kita wah Allah menurunkan langit nih ke bumi itu kiamat mantan bukan jadi yursilis sama alaikum midororo Allah mengirimkan hujan dari langit dengan curah hujan yang deras yang menyuburkan dan Allah akan melipat gandakan harta kalian dengan sebab memperbanyak istighfar kepada Tuhan kalian wabanina juga akan memberikan banyak anak yang bisa diurus dan Allah menjadikan bagi kalian apa jannatin jannatin itu adalah perkebunan perkebunan yang subur rindang dan Allah juga akan menjadikan sungai-sungai mengalir airnya untuk kalian gunakan mengairi perkebunan kalian kalian tidak akan susah payah jadi salah satu kunci pintu rizik yang pertama memperbanyak istighfar makanya saya diijazahi oleh guru-guru seribu kali minimal dalam sehari semalam kemudian tentang istighfar juga ada ayat yang lain bismillahirrahmanirrahim Allah Rasulullah Nabi Mordi wahai kaumku kata Nabi Hud ini kisah tentang Nabi Hud istaghfiru minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dengan permintaan ampun yang banyak summa tubuh kemudian bertaubatlah artinya bertaubat dengan sebenar-benarnya ilaihi kepada Allah nanti yursilis sama'alaikum Allah akan mengutus hujan dari langit untuk kalian midroro dengan curah hujan yang deras yang menyuburkan dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian kalian akan menjadi kaum yang tangguh kalau kalian itu banyak beristighfar maka kalau kita ingin jiwa kita iman kita tangguh fisik kita juga kuat maka perbanyak istighfar jadi salah satu fadilah istighfar menjadikan pengamalnya itu menjadi orang yang tangguh yang kuat yakin walah tetawan laum mujrimin dan janganlah kalian berpaling halnya menjadi orang yang berbuat dosa melakukan dosa kemudian pintu kunci pintu rizki yang lain apa wayagdu fitolabir rizki berpagi hari dalam mencari rizki karena waktu itu adalah waktu yang paling berkah bahkan di dalam sodakoh pun kalau sodakoh waktu subuh kemudian waktu pagi waktu subuh bertepatan dengan dua malaikat yang berdoa satu memintakan limpahan pahala dan ganti yang agung untuk orang yang berinfak sedangkan satu malaikat lagi minta supaya Allah menghancurkan orang yang medit di hari itu sedangkan sodakoh di pagi hari bakirubis sodakoh berpagi harilah kalian dengan bersodakoh apa sifat di waktu pagi bersodakoh karena balai malapetaka tidak akan mampu menerjang benteng sodakoh kalau mau selamat di hari itu sehari semalam maka sodakoh pagi bagaimana kalau di subuh saja itu juga sudah mencukupi sodakoh di waktu subuh sudah mencukupi sodakoh di waktu pagi tapi sodakoh di waktu pagi belum tentu mencukupi sodakoh di waktu subuh makanya utamakan sodakoh di waktu subuh supaya sekalian juga solat subuh tidak kesian aduh gimana sodakoh saya itu awalnya karena ingin perlindungan karena ingin rizki yang jembar tidak apa-apa Togus Allah menjanjikan dan menghalalkan itu betul tidak kalau kita ingin jembar rizki kemudian kita lakukan sodakoh kita sodakoh ingin jembar rizki yang mudah yang halal boleh tidak boleh Allah menyediakannya ketika kita ingin rizki yang halal kita juga harus ikhtiar kerja apakah itu haram tidak justru itu bagus daripada maling daripada meminta-minta lebih baik bekerja karena kata Allah juga Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya jadi tetap salah satu keberkahan itu ada fil jiddi wal harokati salah satu pintu keberkahan ada pada fil jiddi wal harokati apa itu sungguh-sungguh dan bergerak jadi jangan diam ayo bergerak berkarya itu makanya orang yang males itu kan mereka tidak akan berkembang kalau orang miskin jadi sukses banyak orang bodoh juga jadi kaya juga banyak atau orang bodoh jadi sukses banyak orang miskin jadi kaya banyak gitu kan bahkan orang yang lemah jadi hebat jadi kuat ada kan seorang miliarder di Indonesia pada lumpuh 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 di kursi roda tapi dia jago IT padahal ini lumpuh tangannya juga tapi jago IT dia ngalir terus siapa namanya lupa lagi waktu itu ada di kick and D ada keinginan karena kesungguhan tapi gak ada dalam judul naskah apapun walaupun yang pendek cerpen jangankan novel atau telenovela yang sampai beberapa episode yang dari kecil ataupun film sinetron kartun yang dari kecil sampai tua jebot kayak begini Doraemon tidak ada dalam kamusnya dalam sejarah dalam cerita itu bahwa orang malas bisa sukses betul tidak yang malas gak bakalan sukses orang miskin bisa kaya banyak kemauan apapun menjadak wajadak jadi diantara pintu keberkahan cara untuk meraih keberkahan adalah sungguh-sungguh dan bergerak berkarya bekerja oh jomong mengalaman baik udah ngimpi ngimpi yang sukses lain itu tapi ngimpi di pagi hari nanti siang ngimpi lagi sore ngimpi lagi molor baik kemaharik sukses berkarya bekerja banyak kok orang-orang yang ternyata di PHK dari perusahaan tapi mereka tidak menggantungkan diri pada pesangon pesangon habis sebentar apalagi kalau gaya hidupnya wah gaya dihelakkan ikhtiar bergerak bergerak termasuk dalam dakwah kita jangan diam saja tapi kita harus bergerak bergerak dan bergerak terus berinovasi berinovasi dakwah dengan media sekarang yang tadinya kita tidak punya youtube ada youtube kemudian pakai IG insinyur gila wah sekarang kita punya IG ada twitter kemudian juga ada instagram eh apa lagi satu lagi telegram ada macam-macam gitu kan ya itu berarti kan berinovasi lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan tim ada tim dakwah tim kreatif tim hadroh wah tim eh subuk berarti tim subuk dukun syari wah bagian gitu kan ada pelatihannya gitu kan ada tim healthy tim bekam bekok dan semacamnya ada macam-macam ada pelatihan tim ekonomi pelatihan bagaimana oh sekarang kita punya pangkalan gas mudah-mudahan nanti jadi distributor again nanti mau amin gitu kan ya Alhamdulillah berkembang saya bangga saya bangga saya bersyukur kepada Allah diberikan teman-teman yang luar biasa berdekasi ada tim ngebolang tim rider gitu kan menemani perjalanan dakwah saya di pekatnya hitam asfal cih Masya Allah mantep kan kan ada lagu terdepan gitu Alhamdulillah mereka yang lebih dulu cari saya pengen Zarah ke Anu coba cari mereka langsung tuh hujan-hujan panasnya asfal panas terik matahari karena berbekal cinta dengan Rasulah tidak uring-uringan rungsing enggak mereka senang saja gitu cari ada makbarah leluhur di Anu cari mereka terus menelusir jejak para awliya sampai ketemu sampai kemudian mereka terus merawatnya bawa batu-batuan tumpuk disitu ada manfaatnya ketika saya enggak ngerti kemana di jalur dakwah mereka lebih dulu ada pemalang sudah ada yang jemput pintu tol pemalang lanjut terus jauh seperti itu itu artinya bergerak kesungguhan itu yang akan menjadikan kita bisa berkembang saya enggak bisa bikin kitab ini kayak gini dari dulu pengen punya kitab hati banyak susah gitu kan maulid manakib alhamdulillah ada mas Adam Sadam siap Sadam Hussein dilawan ya bikin kita insyaallah nanti launching nanti launching kapan dicetak bentar kemarin filenya acak-acakan lagi udah rapi acak-acakan lagi berpagi hari bagaimana dong kalau yang ternyata kerjanya malam disip ya tidak berarti kehilangan baroka tidak berarti kehilangan baroka yang namanya juga kan di rolling begitu kehidupannya memang seperti ini insyaallah berkah asalkan halalan tayiban dari mana dasarnya bekerja di pagi hari itu lebih berkah jadi tetap lebih berkah mengawali di pagi hari bekerja itu lebih berkah ternyata Rasulullah mendoakan umatnya ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya bagi mereka yang beraktifitas dimulai pada pagi hari hadith ini dalam riwayat imam ay Dawud dan Tirmidhi kemudian mana kunci pintu rizki yang lainnya yang ketiga ad-du'a wa ta'at wal-iman doa ta'at dan iman Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa idha sa'alaka ibadih anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun wallahu ar-rasulullah al-anbi mordi wa ma'na al-baqruh ayat 281 wa idha sa'alaka ibadih jika hamba aku bertanya kepadamu wahai nabi muhammad anni tentang diriku fa'inni qarib katakan sesungguhnya aku ini dekat sekali dengannya ujibu da'watadda'i iza da'an aku akan memberi akan mengijabah siapapun yang meminta kepadaku dimana dia mau meminta kepadaku maka artinya meminta kepada Allah ini merupakan perintah diharapkan oleh Allah jadi jangan males berdoa doa doa kata Sayyiduna Umar aku tidak takut jika Allah tidak mengijabah doaku yang aku takutkan Allah tidak memberikan hidayah lagi kepadaku untuk terus mau berdoa jadi doa terus doa apa-apa gak sepeng harian gak doa tetap gak sukses tetap gak doa ya mah kakarak da'ik gak doa namun gak sulit kalau sudah tertimpa masalah kakarak datang ke kiai ke guru guru saya tertimpa saya tertimpa masalah saya tertimpa datang ke ayin kalau ada masalah kalau ada masalah tarah da'ik datang ke ayin baru datang ke guru kalau ada masalah ada nikmat ingat ke guru jadi guru itu tempat curhat gue semua di whatsapp curhat ke pemajikan guru tapi ya tidak sedikit yang juga memberikan kabar yang baik ada yang punya anak alhamdulillah ada yang alhamdulillah juga dapat pekerjaan yang tadinya sempat tidak bekerja kan bahagia kalau murid-murid dalam keadaan sulit kita jadi sedih sebetulnya tapi tidak apa-apa daripada salah mencari solusi lanjutkan falyasta jibuli selain daripada jika ia meminta kepadaku aku akan memberikan kepadanya artinya jangan malas meminta kepada Allah dan pintu rezeki berikutnya falyasta jibuli dan hendaknya ia memenuhi apa yang telah aku perintahkan takwa taat itu jalan rezeki dan hendaknya ia beriman kepadaku pertebal iman kita supaya kalian ada di dalam kebenaran surah al-baqruh 281 Nabi Allah Isa Ibn Maryam dalam surah Ma'idah 114 Nabi Isa Ibn Maryam Allahumma Rabbana Angzil Alayna Ma'idatan Minas Samai Takunulana Iidan Liawalina Wa Akhirina Wa Ayatan Minka Warzuqna Wa Anta Khairul Razikin Wallahu Rasulullah Nabi Berdoa Ya Allah Nabi Isa berdoa Nabi saja berdoa kita bukan Nabi bukan wali juga tidak berdoa malas berdoa jadi Nabi doa Allahumma Ya Allah Rabbana Wahai Tuhan kami Angzil Turunkanlah Alayna Kepada kami Ma'idatan Hidangan Minas Samai Dari Langit Takunulana Aidan Yang hari Diturunkannya Hidangan tersebut Dari Langit Akan Menjadi Hari Raya Bagi Kami Bagi Orang-orang Yang hidup Bersama Kami Saat Ini Dan Orang-orang Yang hidup Sepeninggal Kami Setelah Kami Dan Jadikanlah Itu Sebagai Tanda Kekuasaan Dari Engkau Dan Berikanlah Kami Rizki Karena Engkau Sebaik-baik Pemberi Rizki Kemudian Kunci Pintu Rizki Yang keempat At-Takwa Allah Ta'ala Berfirman Surah At-Tolak Ayat 2 Dan 3 Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Solusi Bagi Segala Permasalah Hidupnya Kalau Kita Ingin Selalu Dapat Solusi Takwa Syaratnya Dan Allah Akan Memberikan Rizki Dari Arah Dan Jumlah Yang Tidak Disangka Bahkan Di dalam Suatu Hadith Ketika Ada Sobat Bertanya Rasulullah Berikanlah Aku Wasiat Supaya Aku Bisa Selamat Dimanapun Aku Berada Orang Itu Mau Pergi Ceritanya Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Berwasiat Yang Paling Pertama Modal Keselamatan Bagimu Adalah Takwalah Engkau Jaga Ketakuan Dimanapun Engkau Berada Maka Engkau Akan Selamat Itu 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 yang Paling Utama Kemudian Berkah Mereka Mendustakan Kebenaran Terribut Terus 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 Awal Pandemi Saya Dikasih Petunjuk Sempat Saya Sampaikan Jika Memang Allah Berkendak Bulan Anu Kata Saya Sekitar Beberapa Bulan Kemudian Allah bisa meredakannya tapi jika bangsa ini dan mayoritas nanti manusia di berbagai negara-negara manapun jika penduduknya saling bertikai termasuk tentang penanganan menghadapi pandemi tersebut maka jangan salahkan gusti Allah jika penyakit tersebut lama ada di bumi maka terbukti semakin banyak orang saling hujat satu salam alai bukan bekerja sama bukannya berterima kasih kepada orang-orang yang telah berupaya untuk menangani pandemi eh malah menghujat terhadap para medis lain sebagainya aduh ternyata yang menghujat coba-coba nantang-nantang mati juga sombong bagaimana yang seperti itu apakah syahid bukan itu mati konyol yang menantang-menantang kebijakan pemerintah yang sah dalam hal yang boleh yang mubah apalagi yang baik untuk kemaslahan umat yang menantang itu matinya seperti orang jahiliyah walaupun dia banyak ibadah sebelumnya karena itu sifat khwarij Islam tidak mengajarkan itu Allah Tuhan Tuhan tidak mengajarkan seperti itu mencaci maki terus bisanya akar ya apa yang sudah kamu lakukan bisanya mencaci maki terus kufur ni'mat ni'mat Allah ada yang melalui hamba-hambanya keberkahan Allah ada yang disampaikan melalui hamba-hambanya juga jadi patut kita bersyukur kepada sesama kalau kita tidak bisa bersyukur kepada sesama kepada manusia yang memberikan kemanfaatan bagi kita maka jangan harap orang itu bisa bersyukur kepada Allah saksikan saja orang yang kufur ni'mat atas wasilah yang Allah jadikan hamba-hambanya yang lain itu sebagai penyampai rahmat dan keberkahan orang yang kufur ni'mat itu lihat saja kehidupannya tidak akan berkah kemudian tadi surah Al-Arab ayat 96 apalagi yang kelima Tarkul Ma'asi menjauhiat dan meninggalkan kemaksiatan meninggalkan dosa Tarkul Dhunub Zaharul Fasadu Fil Barri Wal Bahribi Ma Kasabat Aydin Nas Liudhiqahum Ba'udha Al-Ladhi Amilu Na'allahum Yerji'un Ar-Rum ayat 41 kejadian-kejadian kerusakan-kerusakan yang muncul di muka bumi entah di daratan ataupun di lautan itu kebanyakan karena ulah manusia Liudhiqahum Ba'udha Al-Ladhi Amilu Na'allahum Yerji'un maka kalau sudah banyaknya kemurkaan Allah terhadap perilaku manusia yang buruk maka Allah akan menimpakan sebagian adab itu bagi mereka supaya mereka kembali kalau langsung adabnya semua ditimpakan di bumi binasa hancur maka Allah menciptakan payung-payung dari kalangan manusia kata Allah walau la'adab Allahin nas abduh biwa'ad di lafasadatil ar andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia sebagai perisai bagi sebagian yang lain bumi ini sudah hancur makanya ada payung-payung di antara manusia ini itu para awliya mereka itu payung buat kita maka kita jangan jangan cuek kalau kita menyaksikan ada orang yang sifat-sifatnya ketakwaannya itu seperti awliya Allah atau orang-orang soleh di sekitar kita kita jangan cuek terhadap mereka bisa jadi karena mereka kita dipayungi dilindungi oleh Allah SWT itu tadi Allah berfirman andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia sebagai perisai bagi sebagian yang lain bumi ini bumi sudah hancur ini akibat orang-orang yang melakukan keburukan beruntung masih ada majlis ilmu majlis zikir orang-orang soleh yang selalu berzikir berdoa beruntung ini malah ada yang merasa tidak suka dengan adanya majlis zikir majlis ilmu kumpulan orang-orang soleh yang seperti ini mempelajari agama tidak suka saksikan yang seperti itu teman-temannya iblis temannya syaitan mana Al-Quran menyatakan di dalam surah Zuhru siapa yang berpaling dari zikir kepada kudat yang marahman maka akan aku biarkan syaitan menjadi temannya berarti syaitan bungkelekan kita lanjutkan syaitan bungkelekan kemudian kunci pintu rizki yang lainnya tawakkal kepada Allah ketika kita sudah ikhtiar maka tawakkal tadi berarti yang sebelum tawakkal ikhtiar dulu bersungguh-sungguh berikhtiar kemudian berikutnya tawakkal kepada Allah kalau Allah berfirman siapa yang bertawakkal setelah ikhtiarnya dia tawakkal kepada Allah disertai dengan ikhtiar maka Allah akan mencukupinya Allah akan menolongnya menjaminnya tapi perlu diketahui sesungguhnya Allah melakukan segala urusan-urusannya dengan kehendak Allah aturan Allah Allah mau ngapain itu kita harus imani itu khairihi wasyarihi entah baiknya entah buruknya pasti ada hikmah semuanya betul tidak jangan apatis jangan suhuzun kepada Allah diberikan hal yang seolah-olah tidak enak oh kita langsung suhuzun marah-marah sama gusti Allah tempeling sama alikat Israel baru tahu minimal di miskol dulu miskol sama alikat Israel kan masuk IGD ICO pakai ventilator tapi masih hidup itu berarti di miskol di whatsapp ditagih sama alikat Israel ketahuilah malakul maut itu per 21 menit itu nengokin tiap kita-kita nih tiap manusia itu per 21 menit itu ditengok oleh malakikat maut maut si hello oke harus sadar sadar malakikat maut masya Allah ya 70 kali tiap hari dan Allah dan Allah mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki ayat 3 yang di pagi hari di sini dalam keadaan lapar pergi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar ternyata kembali dalam keadaan sudah kenyang riwayat ima'at-tirmidhi dan ibnu majah kemudian berikutnya yang menjadi kunci pintu rizki tafarug tafarug itu apa? memusatkan diri ya memusatkan diri artinya bersungguh sungguh kepada apa? kepada Allah ta'ala kualan nabiya sallallahu alaihi wa sallam baginda rasul bersabda ya qulu rabbukum tabarak wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kudsi ini artinya kita harus benar-benar fokus kepada Allah terlebih dahulu yang dijadikan tujuan utama adalah Allah ya kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah maka yakin Allah akan memperbaiki urusan dunia kita itu janji Allah dokter tidak bisa berjanji bahwa sepulangnya dari dokter langsung sembuh betul tidak? datang kita ke dokter dok saya sakit kata dokter sudah pulang saja kamu sembuh asal datang ke saya enggak ada tuh dokter begitu ya kemudian tidak ada guru yang kemudian menjamin karena datang kepadanya langsung bisa pinter datang ke guru pak guru saya sudah datang hadir hadir roh begitu sudah pulang kamu pinter secara umum ini sulit didapatkan walaupun ada sekelas wali-wali tapi ada yang janji tidak pernah meleset Allah ta'ala kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah diantaranya sholat Allah akan memperbaiki urusan dunia kita jangan takut ini mah sholatnya aja kagak benar sholatnya itu benar Allah berfirman gini ya bena adam wahai manusia tafarra li ibadati fokuskanlah bersungguh-sungguh engkau beribadah kepada aku walaupun urusan dunia walatangsa nasibah kebenaran dunia jangan lupakan bagian kalian di dunia tetap urusan kerja dunia dengan keluarga ada tapi pusatkan perhatian utama kita kepada Allah termasuk dalam bekerja niatkan nawaitul lillahi ta'ala kita mau beresin sampah bismillah nawaitul lillahi ta'ala jadi ibadah kita mau ngurusin kucing kasihan makhluk Allah bismillah nawaitul lillahi ta'ala jadi ibadah ada nilai ibadah kita mau bersihin WC di luar WC kita bismillah nawaitul lillahi ta'ala saya niat bersihin WC karena Allah ta'ala bersihin kamar mandi jadi kamar mandi jamaah itu bersih gak kalah sama hotel jadi jadi ibadah itu jembatan menuju Allah ta'ala apapun mau gelar karpet ngelipat karpet mau merekam yang ngangkut ngangkut son yang jaga parkiran nawaitul lillahi ta'ala walaupun parkirannya bukan parkiran majlis yang kerja di parkiran di tuparep contoh ngejagain kendaraan orang supaya aman bismillah nawaitul lillahi ta'ala sudah mendapat pahala orang itu pergi juga kita dapat uang tapi kalau niatnya cari uang doang urusannya mungkin tidak jadi pahala nantinya khawatirnya begitu tapi niat kita nyari nafkah yang halal kerja di pabrik nawaitul lillahi ta'ala mau pergi ke pabrik bismillah nawaitul lillahi ta'ala jadi pahala insyaallah asal jangan nyolong aja masa nawaitul lillahi ta'ala nyolong lillahi ta'ala hmmm kualan nabiya s.a.w. rasulullah bersabda kuala Allah berfirman dalam hadith kursi yabna adam wahai manusia angfik berinfaklah engkau ungfik maka aku yang akan berinfak kepadamu alaika angfik keluarkan infak olehmu berinfak bersedekahlah engkau ungfik alaika aku janji aku yang akan berinfak kepadamu kalau Allah yang berinfak Allah pemilik segalanya mual eleh yang infak pejabat orang-orang berhar tinggi agung luhih penghar betul berinfak ruahu muslim kemudian pintu atau kunci pembuka pintu yang lainnya ada khusus infak menafkahi santri ataupun orang-orang yang mencari ilmu orang-orang yang bergelut dengan ilmu agama dalam suatu riwayat dari sobat Anas bin Malik berkata karena akhwani fi ahdi rasul dulu di zaman rasul ada dua bersaudara kakak adik yang satu sering datang belajar kepada rasul menggali agama khidmat kepada rasul sedangkan yang lainnya yang satunya lagi iahtarifu ia bekerja bekerja saja sehingga ketika ternyata jomplang seolah-olah kok adiknya tidak mau kerja malah terus mencari ilmu saja ke rasulullah fasyakal muhtarifu si saudaranya si kakaknya yang bekerja ini atau adiknya mungkin yang bekerja ini akhirnya mengadu kepada rasul fasyakal muhtarifu akahu ilan nabi s.a.w. mengadu kepada rasul ngeluh fakola maka rasulullah s.a.w. menjawab seolah-olah ngeluhnya gini ya rasul aku yang susah payah capek tapi saudara aku malah enak-enakan dia datang terus kepada engkau gak mau kerja ngaji baik maka fakola rasulullah berkata eh jangan begitu bisa jadi kamu diberizki oleh Allah karena wasilah saudaramu yang ngaji bisa jadi kamu diberikan riski karena wasilah saudaramu yang ngaji riwayat imam tirmidhi jadi jangan sampai ini apalagi bertetangga dengan majelis ilmu dengan orang yang ahli ngaji tidak suka dengan majelis ilmu bisa jadi kamu itu diberikan riski itu karena kamu dekat dengan orang yang sedang ngaji iya dizikir doa di situ malaikat berkumpul terus Allah rita kemudian ada al-infak lil ulama memberikan nafkah kepada orang alim dari sahabat abis sayyid al-khudri anin nabi salam salam dari bagian nabi kalau boleh bersabda la tusuhib illa mu'minan jangan engkau berkanca bersahabat berkarib kecuali dengan orang yang beriman kalau punya teman kenal teman tidak masalah urusan duniawi tidak masalah tapi kalau urusan bersahabat bersahabat karib berkomunitas termasuk di media sosial berkomunitas jangan kalian berkomunitas kecuali dengan orang yang beriman kuat orang yang baik dan jangan biarkan makanan kalian dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa artinya ketika makanan kita dimakan harta kita digunakan dinafkahkan untuk orang-orang yang bertakwa sesungguhnya itu merupakan keberkahan jalan keberkahan bagi kita Imam As-Suyuti beliau menjelaskan di dalam khumasinya ada lima kategori lima grade yang pertama satu dibalas sepuluh berbanding sepuluh itu pemberian kepada orang yang sehat jasmaninya siapa saja teman orang lain yang gak kenal tapi sehat satu dibalas sembilan puluh bagi siapa ini kalau kita sodakoh diberikan kepada orang yang buta ataupun orang yang terkena musibah satu berbanding sembilan puluh ada satu berbanding sembilan ratus untuk siapa disalurkan kepada siapa ketika kita memberi kepada kerabat kita yang membutuhkan bantuan satu banding sembilan ratus ada satu berbanding seratus ribu itu kepada orang tua kita satu berbanding sembilan ratus ribu bukan seratus ribu tapi sembilan ratus ribu kepada siapa ketika kita menafkahkan kepada orang alim ataupun ahli faqih maka satu berbanding sembilan ratus ribu kali lipat kunci berikutnya silaturahim bagian rasul berkata siapa yang ingin yang senang ditambahkan umurnya ditambahkan diluaskan bagian rizkinya maka biasakan menyambung silaturahim yang dimaksud bagaimana yang dimaksud adalah ketika ada saudara kita memutuskan silaturahim dengan kita hasad iri dengki atau apapun kemudian kita tetap datang kepada mereka menyambungkan silaturahim itu yang paling utama walaupun tetap kepada keluarga kerabat yang masih baik-baik pun tetap dianjurkan dan fadilahnya juga ada kemudian ikramut du'afa memuliakan dan memperhatikan orang-orang yang miskin orang-orang yang kesulitan kualan Nabi S.A.W. hal tung soruna wat turzakuna illa bidu'af a'fa'ikum begitu luar biasa kata baginda Rasul tak kalah ditolongnya kamu atau juga dan juga diberikan rizki bagimu kecuali dengan sebab orang-orang lemah diantara kalian bisa jadi bisa jadi kalian itu ditolong dan diberikan rizki dengan sebab keberadaan ataupun doa dari orang-orang lemah diantara kalian riwayat Imam Bukhari kemudian bagian Rasul bersabda innamayang surullahu hadihil ummata sesungguhnya Allah menolong umat ini bidu'i fiha dengan sebab orang-orang yang lemah diantara umat ini bidu'atihim dengan apa dengan doa mereka wa sholatihim dengan sholat mereka wa ikhlasim dengan keikhlasan mereka jadi kita harus tahu diri kalau kita sukses kita harus berbagi dengan orang-orang yang lemah di bawah kita riwayat Imam An-Nasai kemudian kunci berikutnya doa orang lain doa orang lain baginda Rasul bersabda istagfir istagfir minan nasi min do'ail khair laka perbanyak olehmu mencari doa kebaikan untukmu dari orang lain fa'innal abda karena sungguhnya seorang hamba layadri tidak mengerti ala lisan man yustajabulahu awyurhamu tidak mengerti dari lisan siapa doanya di jabah ataupun doa itu dirahmati riwayat Imam Al-Khutib Al-Baghdadi dari Abi Hurairah kita nyari doa dari orang lain kata orang wahabi ngapain nyari doa ke kiai ke ulama ke guru kayak gak punya Tuhan aja katanya emang ulama itu doanya kembah jiwa atau ke siapa yang ulama doanya kepada Allah lebih ngerti lebih dekat innamaya insyaallah amin ibadihil ulama kemudian hijrah termasuk kalian yang berangkat dari kampung halaman ke sini merantau ternyata itu juga salah satu pintu rizki kata Allah dalam Al-Quran wa mayyuhajir fisa bilillah yajid fil ardi muragamang kathir wa sa'ah siapa yang berhijrah di jalan Allah tapi harus benar tujuannya benar dalam keadaan benar dia akan menemukan rizki yang jembar yang banyak dan tanah yang luas tempat tinggal yang luas makannya banyak diantara para perantau sukses di tempat rantaunya betul tidak kalau dia benar dia takwa kepada Allah yakinlah di tempat rantau juga Allah akan memberikan rizki jangan takut tidak diberikan rizki itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa natubu ilaih selamat menikmati selamat menikmati